4 Toko Partai Komunis Indonesia, PKI, ini hilang misterius pasca gagalnya G30S Siapakah 4 Toko Partai Komunis yang hilang misterius pasca gerakan 30 September itu gagal? Untuk lebih jelasnya, silakan simak cerita yang akan diulas dalam video ini Seperti diketahui, pasca gerakan 30 September gagal Toko-toko PKI jadi target penangkapan dari aparat keamanan terutama dari Angkatan Darat yang menganggap PKI ada di balik atau bahkan dalang dari upaya kudeta yang mengatasnamakan gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965 Ketua PKI di Panusantara Aidit misalnya melarikan diri dari Jakarta ke Yogyakarta Lalu berpindah-pindah tempat sembunyi menghindari kejaran aparat di wilayah Jawa Tengah Tapi akhirnya, orang nomor 1 partai berlambang palu arit itu dapat ditangkap pasukan Brigif 4 pimpinan Kolonel Yasir Hadi Broto di kampung Sambeng Solo dekat stasiun balapan pada tanggal 22 November tahun 1965 Setelah diperiksa di loji gandrung Aidit kemudian dibawa Kolonel Yasir Hadi Broto dan anak buahnya dengan jeep ke sebuah markas Batalion Infanteri Angkatan Darat di Boyolali, Jawa Tengah Di area markas tentara itulah, Aidit dieksekusi mati Mayatnya disebut dimasukkan ke dalam sumur untuk kemudian sumur tersebut ditimbun Hingga kini, tidak jelas di mana kuburan Aidit tersebut Toko PKI lainnya yang hilang misterius adalah Muhammad Hatta Lukman atau MH Lukman Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku, Kronik 65 Catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971 Yang disusunnya mencatat Pada tanggal 29 April tahun 1966 MH Lukman, Wakil Ketua 1 CCPKI Dikabarkan tertangkap dan tertembak mati di rumah seorang Dr. Tionghoa di Jalan Ciomas Kebayoran Baru Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Rumah persembunyian MH Lukman telah diketahui oleh Batalion Mahasiswa Panjaitan Saat penggerebekan pertama, MH Lukman tidak diketemukan Hingga kemudian akhirnya pada malam tanggal 29 April tahun 1966 Dilakukan penggerebekan yang kedua Kali ini pemuda pelajar yang tergabung dalam barisan kami dan kapi terlibat dalam aksi itu Dibarengi oleh sepasukan tentara dari Kujang 2 Divisi Siliwangi Lukman dikatakan melakukan perlawanan dengan senjata api hingga akhirnya tertembak mati Tulis Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya Tokoh partai komunis lainnya yang kemudian hilang misterius adalah Wikana Mengutip Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku, Kronik 65 Catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya Tahun 1963 sampai tahun 1971 Yang disusunnya pada tanggal 9 Juni tahun 1966 Wikana, salah satu tokoh pemuda dalam peristiwa Rengas dan Klok Serta pernah menjadi anggota Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, CCPKI Dan terakhir menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS Diambil sekelompok tentara bersenjata pada tengah malam Asmina Istri Wikana kemudian melaporkan kejadian penculikan ini ke Kodam 5 Jaya dan Kostrat Pihak Kodam Jaya dan Kostrat menyatakan bahwa malam ini tidak ada penangkapan Dan setiap penangkapan harus ada surat penangkapan Kodam Jaya dan Kostrat ikut membantu mencari Wikana tetapi hasilnya nihil Wikana hilang tanpa kabar Tokoh PKI lainnya yang hilang misterius adalah Nyoto Mengutip buku, Gerakan 30 September Pelaku, Pahlawan dan Petualang Yang disusun Julius Power Setelah Gerakan 30 September gagal Ketua PKI DNI Ditlu langsung menghilang Sehingga hanya Nyoto dan M.H. Lukman Pucuk pimpinan PKI yang masih tetap berani tampil di Jakarta Dengan sikap tegar meski suasana masyarakat sudah mulai kisuh Menurut Julius Power pada 6 Oktober tahun 1965 Presiden Soekarno memimpin sidang paripurna Kabinet Dwi Kora di Istana Bogor Suasana mencekam Seluruh hadirin dan jutaan rakyat Indonesia sehari sebelumnya Baru saja mengikuti dengan perasaan galau upacara pemakaman Di Taman Makam Pahlawan Kalibata atas 6 orang jenderal Dan seorang perwira pertama TNI Korban keganasan Gerakan 30 September Usaha Bung Karno memecahkan kebekuan suasana Dengan berbagai jog mengalami kegagalan AKBP Mangil Salah satu perwira pengawal Bung Karno mengenang peristiwa tersebut Saya merasa sedih Mengapa kali ini Bapak tidak tepat dalam membaca suasana Jog-jog semacam itu memang biasa beliau ucapkan Tetapi ketika hari itu dikemukakan Saya merasa pasti hanya tambah mengecewakan hadirin Kata Mangil Bersama Lukman Nyoto hadir dalam sidang kabinet pertama Pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI Jenderal Nasution tidak hadir Begitu juga Aidit Menurut Julius Pohor dalam bukunya Nyoto Salah satu wakil ketua PKI ini Diculik di tengah jalan tanggal 16 Desember tahun 1965 malam Ketika itu Nyoto masih resmi menjabat Menteri Negara Tanpa portofolio pada kabinet Dwi Kora Saat itu Nyoto sedang dalam perjalanan pulang dari kebayoran Sesudah bertemu Subandrio Mobil Nyoto dicegat Dan dia langsung diringkus Tanpa didengar penjelasannya Dan juga tanpa pernah diajukan ke sidang pengadilan Dua hari setelah disekap di sebuah markas militer di daerah Guntur Jatuh keputusan Nyoto dihilangkan Banyak versi melukiskan bagaimana Nyoto dihilangkan Tulis Julius Pohor dalam bukunya Dalam Mingguan Tempo edisi 11 Oktober tahun 2009 Bekas wartawan harian rakyat Amarzan Ismail Hamid Mengungkapkan Nyoto ditangkap dalam perjalanan di Jalan Tosari Menteng Jakarta Pusat Mobilnya disalib Lantas dicegat Nyoto dikeluarkan Dipukul Kacamatanya jatuh Itu saja yang saya dengar Namun memang Kata Julius Pohor Sesudah peristiwa G30 SPKI meletus Kehidupan Nyoto memang berubah jadi berantakan Rumahnya diserbu masa Dibakar Dan seluruh isinya habis dijarah Sehingga istrinya yang sedang hamil tua Bersama enam anaknya Terpaksa bersembunyi dengan berpindah-pindah tempat Begitu juga dengan Nyoto Meski di siang hari masih tetap berusaha Untuk menjalin kontak dengan Bung Karno Di malam hari dia terpaksa bersembunyi Dengan berpindah-pindah tempat Selama tiga bulan dalam pelarian Hanya dua kali Nyoto sempat berjumpa Dengan istri dan anak-anak mereka Lalu siapa membereskan Nyoto Menurut Julius Pohor Satu-satunya informasi justru datang dari Jenderal Sumitro dalam buku biografi Dari Pangdam Mulau Arman sampai Pangkop Kantip Sumitro mengungkapkan misteri hilangnya Nyoto Dalam buku biografinya Jenderal Sumitro mengatakan Nyoto, gembong PKI Saya lihat sewaktu ikut dalam sebuah sidang kabinet di Bogor Dia kelihatan sombong Hingga saya langsung memberi tanda dengan sikut kepada Jenderal Mursit Sambil berkata Sit aku akan dapatkan dia Benar Saya sakit hati melihatnya Maka saya perintahkan secara khusus untuk mengejarnya Supaya cepat terpegang Kata Jenderal Sumitro lagi Kata Jenderal Sumitro Kata Jenderal Sumitro